Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Terjumpa lagi di channel youtube N.S. Petualang Video kali ini, saya akan mengulas tempat bersejarah di Indonesia Yang dahulu diduga pernah menjadi tempat pembantaian PKI di Sumatera Utara Tempat ini bernama Sungai Ular Seperti apa kisahnya, simak video berikut Ikuti terus channel youtube N.S. Petualang Dan berikan dukungan Anda Dengan cara klik tombol subscribe Serta nyalakan loncengnya Supaya bisa update video terbaru Selamat menyaksikan Partai Komunis Indonesia atau PKI Boleh jadi memang benar menjadi dalang penculikan dan pembunuhan Sembilan perwira angkatan darat Dan seorang brigadir polisi Di Jakarta dan Yogyakarta Pada peristiwa berdarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September Hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965 Namun, yang tak kalah penting untuk diingat dan diketahui Adalah rentetan pembantaian yang terjadi setelah peristiwa Yang lebih dikenal dengan G30S Atau gerakan September 30 Gestapo Atau gerakan 1 Oktober Gestop itu Yang lebih tragisnya lagi Pembantaian tidak cuma terjadi di Jakarta atau Yogyakarta Tempat di mana pembunuhan perwira terjadi Tetapi juga di daerah-daerah Indonesia lain Tempat lain yang juga menjadi saksi bisu Pembantaian orang-orang tertuduh simpatisan komunis Atau PKI Antara lain sungai ular di Deliserdang Sumatera Utara Peristiwa yang terjadi di sini Pernah diangkat ke dalam film Jagal Dan senyap Garapan Joshua Oppenheimer Sungai ular adalah sebuah sungai di Sumatera Utara Yang terkenal memiliki arus deras Oleh sebab itu Sungai ular dipilih sebagai tempat Untuk mengeksekusi para anggota PKI Di Sumatera Utara Menurut laporan Ada sebanyak 10.500 orang PKI Yang dibunuh dan jasadnya dibuang ke Sungai Ular PKI berdiri di Medan Sumatera Utara sejak 1950 Komisaris PKI Medan saat itu Adalah Abdul Sarim MS Yang dibantu oleh Natar Zainuddin dan SM Tarigan Kerusuhan terhadap PKI di Medan berlangsung sekitar Tanggal 15 Juli tahun 1963 Hingga tanggal 16 November tahun 1965 Pada masa itu Rakyat yang pro-PKI dan anti-PKI saling berseterus satu sama lain Bahkan Berbagai surat kabar anti-PKI juga mulai bertebaran Puncaknya terjadi setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 Marak terjadi berbagai upaya pembantaian terhadap para anggota dan simpatisan PKI Di beberapa wilayah di Indonesia Termasuk Sumatera Utara Beberapa tempat di Sumatera Utara juga dijadikan sebagai lokasi pembantaian dan penahanan bagi anggota PKI Atau mereka yang diduga sebagai PKI Salah satu lokasi yang dipilih sebagai tempat eksekusi anggota PKI PKI di Sumatera Utara adalah Sungai Ular Sebab Orang-orang PKI yang dibantai di Sumatera Utara berasal dari beberapa wilayah Yaitu Perbaungan, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, dan Pematang Siantar Markas Komunis di Sumatera Utara Salah satunya berada di Perbaungan khususnya Melati Jika ditotal, sekitar 30 orang yang dibantai pada saat itu Dan jasadnya dibuam ke Sungai Ular Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut Ternyata ada puluhan hingga ratusan orang PKI Atau diduga PKI yang dibunuh di Sungai Ular Sungai Ular menjadi saksi bisu dari peristiwa pembantaian orang-orang terduga PKI Berdasarkan sumber yang ada, puluhan hingga ratusan jiwa terduga PKI tewas tanpa melalui proses peradilan Mereka disiksa, dibunuh secara keji Dan jasadnya dibuang begitu saja ke Sungai Ular Setelah rezim Orde Lama berpindah ke Orde Baru Keberadaan PKI perlahan-lahan mulai hilang Sebab, Presiden Soeharto sudah mengeluarkan aturan pelarangan PKI dan berbagai kegiatannya Terima kasih telah menonton! Itu tadi ulasan singkat saya tentang peristiwa yang terjadi di Sungai Ular Ikuti terus channel Youtube NS Petualang Dan berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe Serta nyalakan loncengnya Supaya bisa terus update dan mengikuti video terbaru Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!